Ya seperti ini Ambililah Kaki-kakinya sudah jadi Seperti ini kaki-kakinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Andre Rizmadian Di video kali ini saya tidak akan Memberikan tips latihan maupun Saya berlatih Melainkan saya berbagi pengalaman Membuat Kardus buat media jangkrik Sebelum kita mulai Jangan lupa tekan Subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya Agar tidak ketinggalan Video-video terbaru tentang saya Oke terima kasih Oke jadi Di video kali ini saya akan Berbagi pengalaman Membuat kandang jangkrik Dengan media kardus Waktu itu tahun lalu Saya pernah mengupload video Beternak jangkrik Menggunakan kardus tetapi Belum ada kaki-kakinya Saya menggunakan Botol aqua Yang satu liter Saya potong atasnya Misalnya Ukurannya panjang Kita sesuaikan Berapa botol yang harus kita Buat untuk kaki-kakinya Saya waktu itu ada Enam botol Jadi Botol yang Yang satu liter Yang besar Saya potong atasnya Lalu saya masukkan Sisa-sisa kardus Itu saya masukkan Ke botol tersebut Agar kuat Satu persatu Saya masukkan Agar padat Di botol tersebut Nah sudah Kalau sudah padat Lalu Saya siapkan Lem tembak Untuk merekatkan Di kardus tersebut Yaitu Di bagian bawah Botol tersebut Saya balik Lalu Yang di Saya balik Jadi yang di bawahnya Itu di atas Lalu saya Kasih lem tembak Untuk merekatkan Agar ini kuat Jadi setelah Jadi kardus tersebut Saya Memesan Dua on Jangkrek alam Telur Jangkrek alamnya Setelah Sudah Sudah datang Sampai rumah Saya Langsung tebarkan Ke Media kardus tersebut Setelah Sudah Saya Tebarkan Saya Tunggu Beberapa hari Ternyata Enggak ada yang Itu Enggak ada yang Jadi Jangkreknya Enggak ada yang menetas Namanya juga Pengalaman Namanya otodida Ya seperti itu Teman-teman Jadi Gagal Intinya gagal Intinya gagal Karena Saya minim Pengalaman Karena Seharusnya Mungkin Harus Lembab Di Di Media Ya ketika Saya tebarkan Taruh Taruh Di kardus itu Harus sering Disemprot Tiap Pagi Agar Agar lembab Nah waktu itu Saya tidak Menyemprot Menyemprot Air Atau Dibuat lembab Telur jangkrek tersebut Jadi kering Akhirnya ada dada yang menetas Sama sekali Seperti itu Teman-teman Nah Disini Saya Memberikan video Yang Video Waktu Kardus Itu Sudah ada kaki-kakinya Mari kita simak videonya Telur jangkrek Telur jangkrek alam Baru sampai Seperti ini Ini dulu saya beli Dua on Ya Seperti ini Ambilah Kaki-kakinya sudah jadi Seperti ini kaki-kakinya Berhubung Tidak ada Wadah kok Jadi saya Menggunakan Media botol Plastik Botol minuman Aqua yang besar Saya potong Lalu Tempel Di situ Lalu Tempel Tempel Nah Seperti itu Teman-teman Videonya Betenak Jangkrek Menggunakan Kardus Itu yang Sudah Ada kaki-kakinya Jadi Ada Ada kelemahan Dan ada kelebihannya Teman-teman Dia menggunakan Media kardus Kalau kelebihannya Itu Murah Bagi Pemula Karena Bisa buat belajar Betenak Jangkrek Kalau untuk Kekurangannya Di kardus tersebut Tidak bisa bertahan Lama Seperti itu Teman-teman Jadi Untuk yang pemula Yang ingin Baru Ingin belajar Baru belajar Betenak Jangkrek Mencoba Menggunakan Kardus Itu Lebih baik Tapi untuk Yang Sudah Sudah Siap Modalnya Lebih baik Menggunakan Media Triplex Agar Kuat Dan Berjangka lama Menggunakan Triplex itu Kalau menggunakan Kardus Tidak bisa Tidak bisa Lama Seperti itu Teman-teman Oke Terima kasih Sudah menyimak Video saya Sampai akhir Semoga Bermanfaat Dan kalian Suka Video saya Jangan lupa Like Comment Dan share Video saya Agar saya Bersemangat Membuat video-video Yang bermanfaat Lagi Buat kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Sampai jumpa